Delapan dosa suami yang wajib dijauhi oleh para lelaki yang telah memiliki istri Dosa pertama, sang suami berdosa apabila tidak memberi mahar atau mas kawin Walaupun hanya sekedar cincin dari besi atau sepasang sandal Atau mengajarkan Al-Quran kepada istrinya Meskipun istri Ridho atau Rela dan walinya pun Ridho atau Rela Tidak dikasih mahar tidak apa-apa kata istrinya atau kata walinya atau mertuanya atau saudari-saudarinya Maka mas kawin atau mahar itu tetap wajib Karena mahar atau mas kawin adalah kewajiban dari Allah Ta'ala kepada setiap suami Sehingga mahar atau mas kawin itu boleh kontan Halan, kes boleh nyicil dan boleh menjadi hutang yang harus diberikan kepada istri Walaupun suami telah wafat atau telah mati Maka harta sang suami diambil kemudian diberikan kepada istrinya sebagai mahar atau sebagai mas kawinnya Ada pun untuk dasar-dasar dalil Maka kami insya Allah akan membahasnya dalam kesempatan tersendiri Yang sudah ada kami tulis di dalam kitab susunan kami yang bernama Atillatul Ahkam lima sholihil anam Dosa kedua Yaitu suami berdosa apabila tidak memberi nafkah lahir Yang berupa sandang, pangan, papan Sandang adalah pakaian, pangan adalah makanan dan minuman Papan adalah tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuan sang suami Jika suaminya kaya maka harus standar dengan kemampuan suami Jika suaminya miskin maka juga harus distandarkan dengan kemampuan sang suami Pemberian nafkah ini digantungkan pada rido atau rela sang istri Artinya Jika istri rido atau rela tidak diberi nafkah lahir berupa sandang, pangan, papan Benar-benar rido dan rela Maka istri yang luar biasa ini Sehingga suami tidak berdosa Dasarnya adalah Apa yang dilakukan oleh Sayyid Khadijah binti Khuailid r.a Ketika Rasulullah s.a.w. diangkat menjadi nabi dan rasul Yang mana Sayyid Khadijah adalah seorang janda yang kaya raya Seluruh hartanya digunakan untuk menafkai keluarga Bahkan untuk membiayai perjuangan dan dakwah islamiah Yang dilakukan oleh suaminya yaitu oleh Rasulullah s.a.w. Jika istri tidak rido dan tidak rela Kemudian sang suami tidak memberikan nafkah lahir berupa sandang Yaitu pakaian Pangan yaitu makanan dan minuman yang layak papan Juga sesuai dengan kemampuan suami Dan istrinya tidak rido, tidak rela Maka sang suami berdosa kepada Allah s.w.t Dosa ketiga Yaitu suami berdosa apabila tidak memberi nafkah batin Batin adalah rohani, rohaniah Yang namanya rohani yaitu berupa pendidikan ilmu agama islam Yang meliputi ilmu haid Bagaimana cara menghitung haid dan mengenali jenis-jenis darah haid Kemudian juga tentang nifas Tentang tata cara bersuci Mulai dari mesucikan najis Kemudian cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil Cara wudu yang benar Cara mandi dari mandi cinabat Kemudian cara tayamum yang benar Sholat mulai dari takbiratul ihram hingga salam Kemudian mengajari membaca Al-Quran dan lain-lain Ini adalah kewajiban sang suami Jika sang suami tidak pernah menjalankan kewajiban ini Maka kelak di umil kiamah Akan dimintai pertanggung jawabannya Jangan salah kaprah Bahwa di Indonesia rata-rata mayoritas mengatakan Nafkah batin itu adalah jima atau hubungan sek biologis Ingat yang namanya biologis itu adalah kebutuhan jasmani Bukan rohani Oleh sebab itu Nafkah rohani adalah pendidikan ilmu agama Islam Serta suami tidak mendidik adab pada istri Yang meliputi adab-adab atau sopan santun lahir dan batin Untuk menjaga kesucian dan kehormatan bagi sang istri Nafkah batin yang rohani ini Tidak dikantungkan pada ridho atau rela dari istri Baik istrinya ridho atau rela atau tidak Dididik oleh sang suami atau tidak Baik istrinya senang atau gembira atau istrinya benci Maka pendidikan agama itu tetap wajib hukumnya Bagi setiap muslim dan muslimah hingga wafat Oleh sebab itu sekali lagi Pendidikan rohani Yaitu mulai dari Mengenali mana-mana yang wajib Mana-mana yang haram Kemudian adab-adab lahir batin Agar istri mampu menjaga lesannya Istri tering membaca Al-Quran Dan merdhikir kepada Allah SWT Ini adalah tanggung jawab dan kewajiban sang suami Sehingga apabila kewajiban ini tidak dijalankan oleh sang suami Maka sang suami berdosa dan harus bertanggung jawab Kelak diyomil kiamah kepada Allah SWT Dosa keempat Suami berdosa apabila cimak atau menyetubuh istri Dengan cara memasukkan dakar atau penis Kedalam lubang dubur atau anusnya sang istri Walaupun istri rindu atau rela Maka tetap haram hukumnya Bagi sang suami Memasukkan dakar atau penis Kedalam lubang anus Atau kedalam lubang duburnya sang istri Ada pun selain lubang dubur anus Seperti masukkan dakar atau penis Kedalam mulut istri Maka banyak ulama yang membolehkannya Oleh sebab itu Wajib bagi sang istri Untuk menuntun sang suami Masuk kedalam jalan yang benar Apabila istrinya sudah tahu hukumnya Tetapi menikmatinya Tidak menolaknya Maka istri pun juga ikut berdosa Tetapi kalau istrinya sudah berusaha Mengingatkan kepada sang suami Dan sudah berusaha menuntunnya Kedalam jalan yang benar Tapi suami masih maksa Memasukkan dakarnya atau penisnya Kedalam lubang dubur istrinya Maka yang berdosa adalah suaminya saja Istrinya tidak akan berdosa Karena sudah berusaha untuk menolaknya Dosa kelima Suami berdosa Apabila cimak atau menyetubuhi istri Dalam keadaan haid Atau dalam keadaan nifas Baik suami memasukkan dakar Atau penisnya ke dalam farji Atau ke dalam vaginnya istri Maupun memasukkan dakar Atau penisnya ke dalam dubur Atau anusnya sang istri Jadi Istri dalam keadaan haid atau nifas Maka suami haram memasukkan barangnya Baik melalui jalan depannya istri Maupun jalan belakangnya istri Dua-duanya haram Tetapi kalau tidak dalam keadaan haid Kan boleh jalan depan saja Jalan belakang tetap tidak boleh Namun boleh bagi sang suami Untuk mencumbuhi istrinya Dalam keadaan haid dan nifas Dengan cara pelukan Atau dengan cara ciuman Atau dengan cara apapun Yang penting selain melakukan jimak atau bersutubuh Yang dimaksud jimak atau bersutubuh Adalah memasukkan dakar Kedalam lubang Asalkan tidak memasukkan itu Kedalam lubang Jika suami Terlanjur jimak Sang istri dalam keadaan haid Maka suami hendaklah Sodakoh Sebesar satu dinar Atau minimal setengah dinar Sebagai kafarotnya Dosa keenam Suami berdosa Apabila membuka rahasia Kegiatan jimak Atau bersutubuh Dengan istrinya Kepada orang lain Yaitu menceritakan Apa saja Yang telah dilakukan Oleh istrinya Ketika sedang bersutubuh Dengannya Walaupun istrinya Ridu atau rela Pada cerita sang suami Maka tetap haram Tidak boleh Sang suami Maupun istri Ini dua-duanya Tidak boleh menceritakan Kegiatan jimak Mereka berdua Kepada siapapun Karena Allah subhanahu wa ta'ala Telah menutupi Rahasia mereka berdua Allah yang menutupi Tingkah laku Rahasia mereka berdua Di dalam kamar Maka Kedua-duanya Haram Dosa Kalau menceritakan Kegiatan jimaknya Kepada orang lain Apalagi Sengaja merekam Video kegiatan jimak Mereka berdua Kemudian Sengaja disebar Kepada orang lain Maka Dosanya Lebih besar Adapun Rekaman video Yang disimpan Hanya untuk Pribadi Mereka berdua Tanpa Diketahui oleh Orang lain Hanya Sebagai ilmu Pelajaran mereka berdua Setelah direkam Kemudian Dilihat kembali Oh ternyata Kurang begini Kurang begitu Hanya untuk Ilmu berdua Tidak ada Siapapun yang tahu Maka para ulama Muta akhirnya Ulama-ulama Zaman akhir Banyak yang Membolehkannya Dosa Ketujuh Suami berdosa Apabila Menyiksa Badan Atau Menyiksa Tubuh Istri Dengan cara Memukul Wajah Walaupun sekali Tapi wajah Yang dibukul Atau Memukul Badannya Secara Berkali-kali Atau Menyiksa Istri Dengan Cara Mengikat Tubuhnya Atau Mengurung Istri Di dalam Kamar Atau Di dalam Suatu Tempat Tertentu Yang Lebih Dari Tiga Hari Walaupun Istri Tanpa Dibukuli Sama Sekali Tetapi Diikat Atau Disekap Dikurung Di dalam Kamar Ini Adalah Penyiksaan Dengan Sarat Bahwa Pengurungan Itu Dilakukan Pada Istri Yang Dalam Keadaan Sehat Dan Normal Artinya Istri Tidak Sedang Gila Atau Istri Tidak Sedang Menderita Penyakit Yang Menular Jadi Suami Haram Berdosa Apabila Memukul Wajah Sang Istri Atau Memukul Tubuh Istri Berkali Kali Adapun Pukulan Yang Sederhana Tidak Kepada Wajah Pukulan Yang Untuk Mendidik Maka Di dalam Al-Quran Dan Hadis Adalah Dianjurkan Oleh Allah Dan Juga Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Hanya Sebatas Pukulan Kasih Sayang Untuk Pendidikan Bukan Untuk Menyiksa Dan Bukan Memukul Wajah Dosa Kedelapan Suami Berdosa Apabila Menggantung Status Sang Istri Dengan Cara Tidak Memberi Nafkah Lahir Dan Juga Tidak Memberikan Nafkah Batin Serta Tidak Menceraikannya Sehingga Statusnya Istri Tergantung Dan Terkatung Katung Tidak Jelas Istri Tidak Bisa Bebas Menikah Laki Dengan Laki Lain Dan Juga Tidak Ada Nafkah Serta Perhatian Dari Dirinya Jika Alasannya Sebab Istri Nusus Atau Membangkang Tidak Taat Pada Suami Maka Hendaklah Segera Mengirim Dua Orang Hakam Satu Hakam Dari Pihak Suami Dan Satu Hakam Dari Pihak Istri Untuk Menentukan Sikap Apapun Hasil Keputusan Yang Dilakukan Oleh Dua Hakam Tersebut Maka Suami Istri Harus Menghormatinya Dan Juga Harus Melaksanakan Keputusan Musyawarah Dari Dua Hakam Tersebut Apabila Suami Mengatakan Bahwa Istrinya Nusus Kemudian Dibiarkan Lebih Dari Empat Bulan Terkatung Katung Dengan Tidak Ada Nafkah Tidak Ada Perhatian Tidak Ada Pendidikan Dan Juga Tidak Diceraikan Maka Sang Suami Berdosa Besar Kelak Diaum Kiamah Harus Bertanggung Jawab Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Kepada 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 Kepada